Bismillahirrahmanirrahim Dalam channel kita Tentunya membahas tentang hal yang sama Yakni mereaksi video Ceramah Ustaz Danung Perlu ini kita luruskan Sekali lagi karena ini memang Telah melenceng dari makna Yang sesungguhnya Ikhwabidin rahimahkumullah Ada pun video yang mesti kita reaksi Pada hari ini adalah video Sebagai berikut Saya juga pernah kok ada Bintang dua polisi Itu buta dua-duanya Glukoma Ya Alhamdulillah beliau itu datang kesini Ustaz saya ingin dinasihatin Loh saya apa bingung Karena tahu glukoma gak ada obatnya di dunia Kan gitu Setelah saya nasihati mau Alhamdulillah beliau melihat mata dua-duanya Sampai sekarang Alhamdulillah Itu kebesaran Allah Walaupun beliau itu jenderal bintang dua Tapi mau mendengarkan Kan gitu Tapi bagi orang-orang lain Yang orang-orang muslim yang lain Bintang dua belum Bintang satu bukan Bintang tujuh Bintang tujuh pusing Dinasehatin Ngeyela Ya nanti kalau memang sakit Katanya ini dosa saya digugurkan Dosa banyak kok digugurkan Dari rumah aja Emangnya bunga jambu Gugur kan gitu ya Nah inilah yang harus kita ketahui Bahwa Katarat itu Insya Allah Itu dari Kalau diberi masukkan Tuna Telah masyur di kalangan Masyarakat kita Telah masyur di kalangan Kaum muslimin Bahwasannya penyakit itu Bisa mengugurkan Dosa seseorang Dan hadis yang berbicara Tentang hal ini Sangat banyak sekali Namun dalam narasi Yang disampaikan oleh Wasadhanu Bahkan disana Ada sebuah narasi Yang tidak berkenan Artinya merendahkan Yakni beliau mengatakan Bahawa penyakit bisa Mengugurkan dosa itu Beliau mengatakan disana Emang Bunga jambu Bisa gugur Ikhul pidin rahimahkumullah Ini adalah narasi Yang merendahkan Sabda Rasulullah S.A.W Hari ini kita sampaikan Sebuah hadis Dari Abdullah bin Mas'ud Radiallahu anhu Nabi Muhammad S.A.W Telah bersabda Hadis riwayat Imam Bukhari Sahih Bukhari Hadis nomor 5660 Apapun musibah Yang menimpa Muslimin Atau penyakit Yang menimpa Muslimin Atau sebagai Macamnya Kecuali itu Adalah sebagai Kifarah Sebagai pengugur Dosanya Sebagaimana Pepohonan Mengugurkan Daunnya Jadi yang menyampaikan Yang mengatakan Bahwa penyakit itu Bisa mengugurkan Adalah Rasulullah S.A.W Seperti halnya Pepohonan Mengugurkan Daunnya Ini yang disampaikan Rasulullah S.A.W Kita heran Apakah Ustadz Danu ini Tidak pernah mendengar Ataupun tidak pernah Membaca Hadis Rasulullah Tersebut Ada seseorang Bilang Memamanya Sakit itu Mengugurkan Dosa Boleh Saya tahu kok Hadisnya Tapi kenapa Hadis itu Jarang saya singgung Begini loh Maksudnya Sakit yang Mengugurkan Dosa itu Bukan seperti Yang dilihat Manusia Zaman sekarang Ternyata Ternyata Ustadz Danu ini Paham Mengerti Dan mengetahui Hadis yang berbicara Bahwa penyakit itu Mengugurkan Dosa Seseorang Kemudian 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 Kalau kita Simak Video berikut ini Maka Beliau pun Mempunyai kriteria Sendiri Bahwa Penyakit itu Mengugurkan Dosa Adalah kriterianya Sebagai berikut Menurut Persi Beliau Sakit yang menggugurkan dosa itu salah satu contoh umpamanya seperti ini Seseorang yang berbuat dolim, 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 dolim Kemudian dia tobat kepada Allah Ta'ala sebelum dia sakit Nah di titik dia itu tobat terus-menerus Dia menyesali, tobat terus-menerus kemudian dia sakit Nah sakit ini satu bukan kena santet Yang kedua kalau tes dokter itu normal semua Normal semua, tes darah semuanya normal, kolesterol normal dan sebagainya Organ tubuh normal tapi dia sakit ngeletak Bener normal ini Nah bisa aja sakitnya itu menggugurkan dosa Itu jelas harus ada hitam di atas putih Jadi bukan dia sakit karena sakit apa? Jantung menggugurkan dosa, mana? Nanti sakit panu menggugurkan dosa Dosa yang mana? Dosa yang mana? Inilah versi Inilah versi Ustaz Dano yang mengatakan bahwa penyakit yang bisa menggugurkan dosa itu adalah seperti apa yang beliau sampaikan Iqabuddin Rahimahkumullah Mengenai penyakit yang bisa menggugurkan dosa itu menurut Rasulullah ya Menurut Rasulullah SAW adalah sebagai berikut Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah Atau Said Al-Khudri Kedua orang sahabat ini merupakan sanat dari hadis ini Bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda Apapun penyakit mayan limpa Baik dari rasa lelah Penyakit Sedih Gundagulana Gangguan Sampai duri sekalipun Kata Rasulullah Kecuali itu adalah sebagai penggugur dosa-dosanya Inilah kriteria disampaikan oleh Rasulullah SAW Bahkan sampai duri sekalipun Itu adalah sebagai penggugur dosanya Kalau kita lihat Video yang sebelumnya Rasulullah SAW mengatakan Bahwa penyakit jantung itu juga adalah penggugur dosa Mana Ini yang disampaikan Mana yang lebih berat penyakit jantung atau ditusuk duri Kalau dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan Tertusuk duri pun itu sebagai penghapus dosa Kalau menurut Sadanu Sekilas Sekelas jantung pun baginya tidak Sebagai penghapus dosa Mana yang lebih besar Tertusuk duri kah atau penyakit jantung Maka kita akan pasti berpikir Maka berat lagi penyakit Jantung Ketimbang Tertusuk duri Sekilas tertusuk duri pun kata Rasulullah Itu adalah sebagai penghapus dosa Sekali lagi inilah persi Rasulullah SAW Terserah mana-mana yang mau ikuti Apakah persi Rasulullah Ataukah persi Ustaz Danu Bukankah agama ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Dan agama ini tidak pernah diturunkan kepada Ustaz Danu Ikhapidun rahimakumullah Jangan bodohi umat Jangan bodohi umat Agama ini telah sempurna Agama ini telah sempurna Maka kita perlu waspada Kita perlu hati-hati Ayo Pahami agama ini kepada orang yang mengerti Orang yang paham Jangan kita mengambil Paedah dari Ceramah yang memang tidak Yang bertentangan dengan Agama ini Yang bertentangan dengan Agama ini Wa bin lai taufiq wal hidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.